Presiden Joko Widodo memastikan empat menterinya akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk dimintai keterangan dalam Sidang Seketapil Pres 2024. Salah satu menteri yang dipanggil MK, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhajir Effendi. Ia memastikan akan memenuhi panggilan MK meski harus membatalkan agenda kunjungan kerjanya ke Mesir. Presiden Joko Widodo memastikan empat menterinya akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi MK untuk dimintai keterangan dalam Sidang Seketapil Pres 2024. Jokowi menambahkan keempat menterinya yang dipanggil MK, yaitu Menko PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tririsma hari ini akan memberi keterangan sesuai tupuksi masing-masing. Semuanya akan hadir, karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat, kata-kata dia. Peranggahan, Pak. Peranggahan, ngarang. Dia menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, misalnya, mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial, dijelatkan seperti apa. Nanti akan dicilatkan semuanya, ditunggu saja hari Jumat. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Menko PMK Muhajir Effendi yang turut dipanggil MK memastikan akan memenuhi panggilan tersebut. Muhajir mengaku membatalkan agenda kunjungan kerja ke Mesir untuk memenuhi panggilan MK tersebut. Semua yang selama ini sudah kita lakukan saja. Insya Allah. Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan. Tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK, tadi malam baru kita putuskan untuk memenuhi panggilan. Tapi wajib melapor ke Presiden dulu nggak sih Pak kalau ada panggilan dari MK ini? Iyalah kan sepembantu Presiden. Tapi sudah lapor Pak Presiden? Presiden kan juga sudah tahu. Jadi sudah diizinkan Pak Jokowi? Diizinkan. Kepastian untuk hadir memenuhi panggilan MK juga disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut ia telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi Dodo terkait panggilan MK tersebut. Soalnya saya hadir undangan dan saya terima dari Pak Pak Pak. Apa koordinasi terlebih dahulu dengan Pak Presiden Jokowi? Soalnya Pak Presiden Jokowi Dodo terkait panggilan. Sudah disampaikan. Ada arahan dari Presiden Jokowi? Itu kan pukusinya pemerintah. Silahkan dijelaskan. Dan perundangannya dan juga apa yang diharapkan dari pemerintah tentu kita akan dijelaskan. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi, MK, memanggil empat orang menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Keempat menteri tersebut akan dimintai keterangan oleh hakim MK. Sementara itu, para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.